Bang, coba 100 hari Skyblock only Bang, mainin Skyblock 100 hari, please Bang, 100 hari tapi Skyblock Hmm... Wait, 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 sabar Banyak banget ya yang minta gue mainin Skyblock Oke lah, mari kita coba Kali ini gue akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore Tapi Skyblock atau Pulau Melayang Goals gue disini mau memperbagus dunia Skyblock Dan mengalahkan Ender Dragon sebelum hari ke 100 Anyway, kalau kalian baru, yuk dukung gue dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share juga video ini Karena sebentar lagi mau menyentuh 600 ribu subscriber So, jangan lupa untuk subscribe ya guys Dan enjoy the video Seger banget di pagi hari pertama ini ya Yup, gue liat ada satu chest dan langsung saja gue buka Ternyata isinya ada obsidian, bongkahan ice, dan beberapa perlengkapan lainnya Jadi gue ambil aja deh semuanya Oke, selanjutnya mari kita mulai dengan memukul pohon Nggak lupa juga kita hancurin daunnya untuk mendapatkan saplingnya Setelah itu gue lanjut bikin Walden PX Terus hancurin rumput ini untuk mencari seed Dan gue dapet satu Ya, lumayan lah Hmm... Oke, sekarang gue bakal bikin stone generator yang permanent ya Jadi hal pertama yang harus gue lakuin yaitu menggali-gali tanah seperti ini Abis itu taruh lava disini dan bongkahan ice-nya juga Lalu jangan lupa hancurin bongkahan ice-nya dan jadi deh Kemudian di sore hari, gue tanam semua sapling yang gue dapatkan Dan lanjut mainin cobblestone untuk pertama kalinya Setelah batunya cukup, gue langsung upgrade semua toolsnya menjadi stone tools Lalu di malam harinya, gue spend semalaman hanya untuk mainin cobblestone Ya, buat persiapan besok pagi lah Hari kedua, karena pohon sudah tumbuh, gue langsung nebang kayunya Terus lanjut luasin pulaunya supaya nggak terjun bebas woy Terjun bebas nggak tuh ya? Astaga Setelah selesai perluas, gue lanjut mainin batu lagi selama semalaman Ya, hanya itu yang bisa gue lakuin karena gue kurang banyak bahan untuk ngeboil Hari ketiga sampai kelima, disini gue kembali mainin pohon lagi Eh, kok jadi mainin pohon woy? Astaga, maksud gue nebang kayu woy Alamak eh Oke, setelah punya beberapa kayu, gue lanjut perluas bes lagi supaya cepat kelar ya kan? Oh ya, di bagian tengahnya, gue pakai slab dari cobblestone Soalnya hanya itu yang gue punya saat ini Terus di malam harinya, gue mencoba AFK Biar nggak diganggu sama phantom Nah, kalian lihat gue sudah berada di hari ke-6 Disini gue keluar untuk panen sugar can Terus hal berikutnya, gue lanjut nebang kayu lagi Oh ya, karena butuh makan, gue pun bercocok tanam seed yang gue punya Meskipun cuma satu sih Kemudian di sore harinya, gue coba perluas bes lagi Tujuannya agar mob bisa nge-spawn disini Dan gue bisa dapatkan tulang ataupun makanan sementara Lalu nggak kerasa, malam pun tiba Dan gue digangguin sama phantom dong Tapi masih bisa gue atasi dengan sangat mudah Setelah itu, gue bunuh-bunuhin mob yang udah nge-spawn di platform ini Dan disini gue ada melakukan pengulangan Jadi gue bakal skip ke footage selanjutnya aja lah ya Hari 11 sampai ke-15 Gue jadikan bond mill Dari tulang yang gue dapatkan di beberapa hari sebelumnya So, sekarang gue bisa percepat tumbuhan Supaya gue bisa jadikan roti untuk bertahan hidup Bukan cuma itu, gue juga gunakan racikan ajaib Untuk percepat tumbuhan pohon Agar bisa digunakan untuk perluas bes gue Nggak kerasa hari pun sudah malam Dan gue pun bikin bed Akhirnya gue bisa tidur pertama kalinya di war ini Oh ya, disini gue penasaran Kenapa nggak dapat achievement Dan ternyata ini berbeda dengan Minecraft pada umumnya Hmm, menarik juga Oke, saatnya kita lanjut berpetualang Let's go Singkat cerita, disini gue ketemu pohon spruce Dan di bawah sana ada amethyst block Yuh, namun spruce Kayu favorit gue Jadi kita ambil dong Masa nggak ya kan? Sesampai di base, gue langsung tanam saplingnya Yuh, terus lanjut tidur deh Keesok harinya, gue kembali berpetualang lagi Untuk mencari hal baru Singkat cerita, gue ketemu bayam mangrove Dan betapa senangnya Disini ada air dong Nggak pakai lama, gue langsung nembang kayunya Siapa tahu nanti dibutuhkan untuk kreasi build gue Lalu dari kejauhan, gue juga ngeliat bayam jungle Tapi sebelum itu, kita tidur dulu deh ya Hari 16 sampai ke 18, gue memutuskan spend selama 2 hari Untuk mainin cobblestone Karena gue butuh banyak slab untuk jadikan pijakanku nantinya Sip, mari kita lanjut berpetualang lagi Let's go Akhirnya, di sore hari ke 19, gue sampai di bayam jungle waktu itu Tapi sebelum menebang, lebih baik kita tidur dulu deh ya Hari pun sudah pagi, dan saatnya gue nembang pohon ini Oh iya, nggak lupa juga nunggu saplingnya untuk ditanam di base gue nantinya Terus, pas gue mau lanjut, gue malah ngeliat pilihan get off post dong Tapi, karena belum ada persiapan, lebih baik kita nembang kayu drao aja lah ya Terus di malamnya, gue pun bobok santuy Hari 23 sampai 30, hmmm, tiba saatnya kita build SP farm Let's go Akhirnya, tepat di hari 31, gue sudah bisa panen SP Dan tulang Seperti yang kalian lihat, gue spend 2 hari untuk ngumpulin tulang sebanyak mungkin Karena bakal kepakai banget Terus malamnya, gue pun tidur Dan keesok paginya, gue masih ngumpulin tulang Jadi proses ini, gue bakal skip aja deh ya Hari 33 sampai 37, disini gue bikin nintai portal Dan untuknya lainnya, gue pakai cara lama Yaitu dengan membakar kayu di sampingnya Supaya portalnya bisa nyala sendiri Cukup lama menunggu, dan gak nyala juga Jadi gue pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu Jadi disini, gue percepat saja prosesnya ya Untuk ngasih kalian lihat Nah, coba kalian lihat Betapa sulitnya gue mencoba dan mencoba Berkali-kali gue gagal Tapi tetap saja gue mencoba dan tak menyerah Sampai hari berikutnya, nether portalnya pun nyala juga Gila ya, nyalain nether portal pun butuh waktu sekitar 30 menitan Tapi gak apa-apa lah Oke, saatnya kita masuk ke dalam Sesampai di nether Wow, ini beda banget ya sama nether biasanya Dan gue juga ngeliat ruin portal di bawah sana Oke, pertama-tama gue akan bikin jalan dulu Supaya gampang aksesnya Setelah selesai, gue buka chest Ternyata cuma ada fire charge Yaudah lah ya, ambil aja Terus disitu ada block of goal Cuma gue belum bisa ngambil Ya, dikarenakan px gue masih dari batu Selanjutnya, gue coba bikin platform baru Dengan harapan bakal ada mob yang ngespawn Seperti piklin atau zombie piklin Nah, setelah jadi Gue pun coba nunggu beberapa saat Tapi gak ada satu mob yang ngespawn di platform ini Gue gak tau kenapa ya Apa gue terlalu dekat atau gimana Coba kalian komen di bawah ya guys Karena gak muncul-muncul Gue pun coba pergi ke struktur yang ini Nah, setelah sampai Ternyata ini adalah portal dn Wow, keren banget ya Beda dengan minecraft pada umumnya Widi Pas turun ke bawah Gue nemu nether wart Jadi gue bakal ambil aja deh Karena gue belum ada persiapan Untuk melawan under dragon Gue pun lanjut mencari hal baru Singkat cerita, gue ketemu bayam solstine valley Dan hal pertama yang gue lakuin adalah Ambilin semua bone blocknya Hari 38-42 Gue memutuskan untuk balik ke overwar Sesampai di overwar Gue kembali ngespan sekitar 4 hari Untuk cari tulang sebanyak mungkin Disini gue seneng banget Dapat zombie villager Cuma gue gak tau kenapa Pas video recordnya itu nge-lag banget guys Jadi hanya ini yang bisa gue kasih lihat ke kalian Nah, singkat cerita Keesok harinya itu Gue dapet zombie villager lagi dong Yo, itu dia Gak pake lama Gue langsung block bagian atasnya Supaya gak ada mob yang turun lagi Selanjutnya, gue keluarin zombie villagernya Hmm, ayo masuk-masuk Widih, mantap Oke, malam sudah tiba Saatnya kita tidur Nah, karena gue butuh banyak bat kayu Gue pun gunakan sisa 2 harinya itu Untuk mendabang pohon Hari 43-44 Nah, kalian mau tau rencana gue kali ini apa? Oke, kali ini gue bakal jelasin singkat saja Disini gue pengen cari witch Hmm, kalian mau tau kegunaannya buat apa? Alright, buat kalian gak tau Witch bisa ngeluarin potion splash of weakness Tapi, persenannya itu sangatlah kecil Nah, pas kebetulan gak ada cara lain lagi Tuk nyembuhin kedua zombie villagerku Jadi, gue bakal memanfaatin witch Ini sudah 2 hari gue spend Dan belum juga ketemu witch Jadi, gue bakal tidur dulu deh Sip, gue dapet 3 biji iron anget Dari zombie yang gue bunuh Dan gue pun langsung bikin iron px Setelah itu, gue kepikiran untuk pergi ke nether lagi Untuk ambilin block of goldnya Hmm, nice Nah, pas gue balik ke base Yeay, akhirnya Selama berhari-hari Witch pun nge-spawn bro Wuh, mantap Gak pake lama Gue pun langsung block bagian atasnya Dan kita bersihkan semua mob lainnya Terus, kita hancurin bagian ini Oke, jadi juga Nice Dan sekarang, kita hanya menunggu dia lempar Splash of weakness-nya Tapi, sebelum itu Gue bikin 2 golden apple dulu Selanjutnya, kita akan menunggu sampai Witch-nya lemparin splash of weakness-nya ya Jadi, sabar-sabar menunggu lah Akhirnya, selama berhari-hari Dapat juga splash of weakness-nya Dan langsung saja kita kasih golden apple Wuh, mantap Oke, selagi menunggu zombie villager-nya kembali normal Gue pun kembali cari tulang lagi Untuk project ke depannya Terus gak lama setelah itu Wuh, kedua villager-nya pun sudah kembali normal Nice Langkah berikutnya Gue mau bikin pelafon sementara Untuk sejoli ini Ya, supaya mereka aman Dan tentram di dalam sana Sip, sekarang kita bikin beberapa bed Untuk mereka berkembang biak Dengan begini, gue gak perlu khawatir lagi Soal makanan dan lain-lainnya Dikarenakan, gue sudah bisa trading emerald Akhirnya, selesai juga Dan saatnya kita baboks Pagi hari berikutnya Gue kasih racakan ajaib Ke tanaman kentang Supaya bisa diberikan untuk kedua sejoli itu Lalu setelah itu Langsung saja gue lemparin semua kentangnya Disini gue tunggu seharian Tapi, mereka gak mau woy Malahan ditinggal tidur dong Astaga Yaudah lah, kalau begitu kita tidur juga lah ya Sekarang, kita berada di hari 52 Seperti yang kalian lihat Yeay, tanah lope-lopen-nya pun muncul Eh, gak boleh ngintip Jangan, jangan, jangan Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh Wuhu, akhirnya bocilnya keluar juga Uh, nice Alright, tiba saatnya Kita build trading hall Let's go Jangan, 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 jangan Karena trading hall sudah selesai Gue pun kembali panen beberapa tumbuhan Seperti kentang dan wortel Supaya bisa digunakan untuk trading emerald So, itulah progres gue selama 13 hari Hanya untuk melakukan building dan trading emerald Alright, tepat di hari 66 sampai 71 Gue sudah bisa membeli diamond set Seperti celana Sepatu Helmet Dan yang terakhir adalah bajunya Nah, seperti yang kalian lihat Sekarang, kita berada di hari 66 ya Dan gue baru punya diamond set Alamak Tapi, gak apa-apalah Mantap Oh iya, gue baru ingat Bawasannya, gue belum punya diamond tools Jadi, disini gue bikin smelting table Setelah itu, pindahin villager ke dalam trading hall Hmm, agar trading hallnya penuh lah Gak cuma satu Gue juga pindahin beberapa villager Dan sisakan dua di tempat tradingnya Nah, disini gue mau ngasihkan lihat Bawasannya, masukin villager ke tempat masing-masing itu Nyebelin banget Masalahnya, dia gak mau nurut loh Astaga Sampai capek sendiri Tapi, gue gak mau menyerah begitu saja Pokoknya, gue bakal pakai cara apapun Untuk mindahin si villager ini Dan beginilah proses sebenarnya Waduh, lama banget lah Untuk footersnya, udah gue percepat sih Kalau aslinya mah, buset Gak bisa berkata apa-apa lagi Pokoknya, lama banget lah Akhirnya, semuanya sudah selesai Dan saatnya kita kembali mining cobblestone Kesoh harinya, gue mencoba percepat tanaman Dengan menggunakan racikan ajaib Setelah itu, panen semuanya Dan bisa dikatakan, gue panen sebanyak mungkin Yang dimana bakal diperlukan untuk trading Masa iya sih, udah hari ke-60an Masih aja pakai tools batu dan iron Alamak Parah banget, gue diketawain dong Astaga Nah, gue percepat aja lah ya Biar gak begitu boring Hmm, oke Let's go Setelah merasa cukup banyak Gue pun tukarkan semua tanaman ini Menjadi emerald tentunya ya Kita panen emerald guys Mantap Oke, karena gue sudah capek dengan farm yang kecil Gue pun memutuskan perbesar farmnya Let's go Assalamualaikum akhirnya selesai juga Oh Mari kita lakukan panen-panen tanaman lagi Oh capek banget gua woi tolong ya udahlah kita serius ya Astaga seperti yang kalian lihat sekarang kita berada di hari 78 akhirnya kita sudah bisa beli diamond X dan juga diamond px wuhuu selanjutnya gua bunuhin iron golem untuk ambilin iron angkatnya kemudian selagi menunggu iron golem nge-spawn gua pun bunuh bunuhin mob SP ini ya sekalian ngumpulin tulang lagi lah kan lumayan ya kan Oke iron golem pun nge-spawn dan gua langsung panah-panahin lagi sampai dia meninggoy woi hahaha lalu di malam harinya gua panen sugarcane habis itu lanjut tidur nah inilah waktunya gua mulai persiapkan beberapa item seperti roket dan lain-lainnya karena rencana gua kali ini adalah melawan Ender Dragon setelah persiapan selesai Mari kita langsung melawan Ender Dragon seperti biasanya hal pertama yang harus kita lakukan adalah hancurkan semua end kristalnya let's go Oke ini yang terakhir kendong nice akhirnya kena juga Oke sentar-sentar mana naganya nah itu dia right di atas serang palanya serang serang dia mamam lu mamam lu sakitannya ya kesakitan gak tuh yang kurang darahnya woi woi terbang dia mak dia terbang woi oke eh mas gua kenapa woi eh mas gua kenapa woi enggak bisa gerak oke udah bisa enggak apa sih tadi sini kau kita hajar palanya mati kau mati kau sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi lagi wuuhu akhirnya kita berhasil mengalahkan Ender Dragon ya oh gila sih Okay kita tunggu SP Ah Oh itu dia gila印ya boy seru banget gila sih satisfying banget ya kita panen semua SPvideo Let's go Oh ya telurnya jangan lupa Oke sip dapet dong masa nggak saatnya kita masuk ke demivas Dafuamnya Sampai sudah Mantap Tujuan gue selanjutnya yaitu mencari Elytra Let's go meluncur Mana ya end towernya ya Gue udah keliling cukup lama loh disini Gak ketemu-temu waslaga Tapi gak ada disana gak ada juga Dimana wey tolong lah dimana wey Gak ketemu-temu ya Oh itu dia Yes akhirnya gue liat tuh Ada itunya dong end shipnya dong Akhirnya ketemu juga dari sekian lama ya Oke Naik lagi naik Oke sip kita lempar Masuk Aduh Gila setengah darah wey Bentar kita makan dulu Sebentar Sementara mati lagi gue ya Oke Sini kau Mati kau Mati kau Mati kau Eh dimana dia Mati kau meninggal kau sudah Sip Dapat Terus Elytra Wuhu Akhirnya Ini charge nya apa ya Wuhu Ada diamond px dong Oke kita ambil Ini boleh lah Ini ambil juga lah Sama ini apa nih Wuhu Ada diamond px lagi dong Nice Kita ambil aja Ini Sama ini boleh Terus iron iron Sip Oh iya gue mau pakai inilah End root nya buat dekorasi base ya Bagus juga Kalau gak salah di scene A Itu dia Wuhu Eh bentar Bentar kita masukin dulu ini Yang gak kepake ya kan Ini juga Oke kita ambil gold nya Terus ambil Aduh gak usah ini Gak usah Ambil ini boleh deh Sip Saatnya kita pulang Sudah selesai semuanya Wuhu Mana ya Portal dimensi Eh Bentar Waduh Ketemu endship lagi dong Gila ya Hoki parah Sini kau Mama blue Mama blue Meninggal kau Yeay Elektra kedua Ini chestnya apa nih Wuhu Ada ini iron sword Boleh nih kita ambil aja Smet 5 kan Mantap Terus Ini Wuhu fortune Boleh kita ambil aja ini Ini apa nih Wuhu Gak usah ini Binding gak usah Wuhu Binding FNC Oke Kita ambil aja lah Sip Terus ini juga Bentar Ini chestnya apa nih Oh binding Gak usah Ini apa nih Wuhu Boleh lah Fire protection Kita ambil aja Sama ini Nah ini boleh juga nih Kita ambil aja Terus ini Oh boleh ambil aja Sama saddle Sip Terus ini apa nih Apa nih Ambrekin 3 boleh Sama Ini boleh juga Terus Ambil aja lah semuanya ya Let's go Kita ambil Ayo buy one kita Ayo buy one kita Buy one kita Buy one kita Buy one kita Eh Wih Bawa teman dia Eh benteng Bawa teman dia Tolong tolong Sini kau Barannya bawa teman Mati kau Mati kau Mati kau Oke Akhirnya dia mati juga Sebelum balik ke over war Gue kill shaker Demi mendapatkan sealnya Karena Gue butuh sealnya Untuk bikin shaker box Akhirnya Dapat juga Apa yang gue inginkan Saatnya kita balik Let's go Oke deh Sekarang Kita berada di Hari 81 ya Dan Gue bakal Perbagu suara ini Dengan menggunakan Timelapse So Enjoy the time Lapse Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, inilah ceritaku dalam bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore, tapi di Pulau Melayang atau dikenal sebagai Skyblock. Well, cukup menyenangkan sekali ya, yang dimana gue bisa membuat beberapa bangunan seperti rumah, SP Farm, Trading Hall, dan lain-lainnya. Semisalnya build gue ada yang kurang, ya maafin gue ya guys, karena gue bukan seorang pro player builder. Oke deh, kalau kalian suka dengan konten ini, yuk dukung gue dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share juga video ini, supaya gue semakin bersemangat untuk upload video terbarunya. Salam dari gue Jovi, sampai ketemu di konten berikutnya. Sub indo by broth3rmax